Intro Masyarakat Indonesia tentu tidak asing dengan singkong. Bahkan di beberapa daerah singkong menjadi makanan pokok. Namun, tahukah Anda jika terlalu banyak makan singkong akan mengakibatkan resiko keracunan sian indah? Singkong akan berbahaya jika dikonsumsi secara mentah dan nanti jumlah yang terlalu banyak. Singkong mentah menghasilkan sianida dalam bentuk glikosida sionogenik yang dinamakan minimarin. Kandungan glikosida sianogenik pada singkong memang dalam jumlah yang sangat kecil. Tetapi pencernaan dalam tubuh manusia bisa mengurangi menjadi hidrogen sianida, salah satu bentuk racun sianida yang paling beracun. Racun tersebut akan menghambat kerja esim mitokondria yang meningkat toksigen untuk memenuhi kebutuhan pernafasan sel tubuh. Jika enzim tersebut tidak bekerja karena racun sianida, maka sel sel tubuh akan mengalami kematian. Racun sianida beragibat buruk pada jantung, pembeluh darah, otak, sistem pernafasan, dan sistem sarapusat. Jadi, jika singkong dimakan dalam jumlah banyak ditambah dengan cara pengolahannya tidak benar, art tersebut akan meningkatkan resiko keragian asianida. Tidak hanya menyebabkan kelompokan dan kerusakan organ, namun bisa menyebabkan kematian. Meskipun ada resiko makan singkong, terutama bagian mutah, bukan berarti singkong tidak aman. Singkong adalah sumber kapohidrat yang pada terkisi yang dihancurkan untuk dikonsumsi. Pada umumnya, singkong aman untuk dikonsumsi asalkan diolah dengan cara yang tepat dan dikonsumsi dalam jumlah yang sedang. Berikut ini adalah tips agar singkong aman dikonsumsi. Pertama, kupas singkong secara keseluruhan, karena sebagian besar semua penghasil sianida terkandung dalam kulit singkong. Kedua, rendam singkong dalam air selama 48-60 jam sebelum dimasak. Ini dapat mengurangi jumlah bahan kimia yang berbahaya dan terkandung dalam singkong. Tiga, masak sampai matang. Karena bahan kimia berbahaya ditemukan di singkong yang mentah. Sangat penting memasak singkong sampai benar-benar matang, mulai dari direbus, dipanggang, ataupun dipakan. Terakhir, tambahkan protein. Menyajikan singkong dengan jenis makanan berprotein tinggi bisa bermanfaat. Hal ini karena protein membantu membersihkan tubuh dari racun sianida. Contohnya, Anda bisa menyajikan ulahan singkong dengan segelah susu atau parutan keju. Demikianlah ulasan mengenai makan singkong mentah bisa menyebabkan keracunan sianida. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!